Halo teman-teman, kali ini saya akan membahas materi mengenai tabel frekuensi dan contoh perangkat lunak. Pembahasan yang pertama yaitu tabel frekuensi. Apa yang dimaksud dengan tabel frekuensi? Tabel frekuensi merupakan sekelompok data kualitatif pada kelas terpisah yang menunjukkan jumlah pengamatan pada setiap kelas. Pada tabel frekuensi terdapat dua variabel yaitu variabel kualitatif tidak berwujud angka. Artinya, variabel tersebut hanya dapat digolongkan pada kategori berbeda. Tidak ada aturan khusus pada kategori tersebut. Dan kedua variabel kuantitatif pada dasarnya berwujud angka. Contoh dari variabel kuantitatif yang berhubungan dengan mahasiswa meliputi harga buku teks, usia dan jumlah jam, belajar setiap minggu selama satu semester. Contoh dari variabel kuantitatif yang berhubungan dengan mahasiswa meliputi harga buku teks, usia dan jumlah jam, belajar setiap minggu selama satu semester. Dalam tabel frekuensi terdapat frekuensi kelas relatif. Cara kerjanya, Anda dapat mengubah frekuensi kelas menjadi frekuensi kelas relatif untuk menunjukkan bagian dari jumlah total pengamatan pada setiap kelas. Frekuensi relatif menangkap hubungan antara total kelas dan jumlah total pengamatan. Selanjutnya adalah bagian-bagian tabel distribusi frekuensi. Satu, kelas-kelas, yaitu kelompok nilai data atau variabel dari suatu data acak. Dua, batas kelas, yaitu nilai-nilai yang membatasi kelas yang satu dengan kelas yang lain. Batas kelas menjadi batas dari setiap kelas. Karena di antara kelas yang satu dengan kelas yang lain, masih terdapat tempat untuk angka-angka tertentu. Terdapat dua batas kelas untuk data-data yang telah diurutkan, yaitu Batas kelas bawah, lower class limits, dan batas kelas atas, upper class limits. Tiga, tepi kelas merupakan batas nyata kelas, yaitu batas kelas yang tidak memiliki tempat angka tertentu antara kelas yang satu dengan kelas yang lain. Hal ini juga dibagi menjadi tepi bawah kelas dan tepi atas kelas. 4. Titik tengah kelas atau tanda kelas merupakan angka atau nilai data yang tepat terletak di tengah dari suatu kelas. Titik tengah kelas menjadi nilai yang akan merepresentasikan nilai dalam data. Titik tengah kelas akan bisa diketahui melalui rumus ini. Seperdua, dalam kurung batas atas tambah batas bawah kelas. Lima, interval kelas. Bagian yang memisahkan kelas yang satu dengan kelas yang lain. Enam, panjang interval kelas atau luas kelas. Jarak antara tepi atas kelas dan tepi bawah kelas. Tujuh, frekuensi kelas. Seberapa banyaknya data yang termasuk ke dalam kelas tertentu dari data acak. Selanjutnya adalah manfaat tabel distribusi frekuensi. Tabel distribusi frekuensi dibuat agar data yang telah dikumpulkan dalam jumlah yang sangat banyak dapat disajikan dalam bentuk yang jelas dan baik. Dengan kata lain, tabel distribusi frekuensi dibuat untuk menyederhanakan bentuk dan jumlah data sehingga ketika disajikan kepada para pembeca dapat dengan mudah dipahami atau dinilai. Selanjutnya adalah keuntungan dan kelemahan pengelompokan data dalam tabel distribusi frekuensi. Yang pertama yaitu kelebihan menggunakan distribusi frekuensi adalah mempunyai gambaran menyeluruh secara jelas mengenai data yang dimiliki. Kedua, kekurangan menggunakan distribusi frekuensi adalah rincian data atau informasi awal menjadi hilang sehingga data berkelompok menjadi semu atau tidak nyata. Selanjutnya, teknik-teknik distribusi frekuensi Untuk bisa membuat sebuah tabel distribusi frekuensi, ada beberapa langkah yang bisa kamu ikuti. Langkah-langkah tersebut adalah 1. Urutan data dari yang terkecil sampai yang terbesar 2. Hitung jarak atau rentangan dalam simbol R Rumus sama dengan R, data tertinggi kurang data terkecil 3. Hitunglah jumlah kelas dengan simbol K Rumus K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N N sama dengan jumlah data 4. Hitung panjang kelas interval dengan simbol P Rumus P sama dengan rentangan R per jumlah kelas dalam kurung K 5. Tentukan batas data terendah dan lanjutkan dengan menghitung kelas interval Caranya adalah dengan menjumlah tepi bawah kelas ditambah dengan panjang kelas P dan hasilnya dikurangi 1 sampai pada data terakhir 6. Buatlah tabel sementara dalam kurung Tabulasi dengan cara menghitung 1 demi 1 sesuai dengan urutan interval kelas Selanjutnya adalah contoh pembahasan Terdapat data nilai ujian kelas 10 adalah sebagai berikut Bisa kita lihat pada data yang tertera pada gambar tersebut Selanjutnya, buat distribusi frekuensi dari data di atas Pertama, urutkan data dari yang terkecil hingga yang terbesar Dimulai dari data yang terkecil 25, 26, 30, 40, 42, dan seterusnya hingga data yang tertinggi Yaitu 90 Setelah itu, hitung jarak atau rentangan Rumus R sama dengan data tertinggi dikurang data terkecil R sama dengan 90 dikurang 25 Hasilnya 65 Menghitung jumlah kelas K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N K sama dengan 1 ditambah 3,3 log 60 K sama dengan 1 ditambah 3,3 atau 1,7 K sama dengan 1 ditambah 5,8 Pulatkan menjadi K sama dengan 7 Selanjutnya, hitung panjang kelas P sama dengan R per K P sama dengan 65 per 7 P sama dengan 9,2 dibulatkan menjadi 9 Hitung batas panjang interval kelas Bisa dilihat pada layar yang sudah saya sajikan Selanjutnya adalah tabel distribusi frekuensi Selanjutnya adalah tabel distribusi frekuensi Di sini terdapat Kelas, interval kelas, dan frekuensi Kelas 1 Interval kelasnya adalah 25 sampai 33 Dengan nilai frekuensi 3 Kelas 2 Interval kelasnya adalah 34 sampai 42 Dengan nilai frekuensi 2 Kelas 3 Nilai interval kelasnya adalah 43 sampai 51 Dengan nilai frekuensi 6 Kelas 4 Interval kelasnya adalah 52 sampai 60 Dengan nilai frekuensi 7 Kelas 5 Interval kelasnya adalah 61 sampai 69 Dengan nilai frekuensi 7 Kelas 6 Interval kelasnya adalah 70 sampai 78 Dengan nilai frekuensi 3 Kelas 7 Interval kelasnya adalah 79 sampai 87 Dengan nilai frekuensi 2 Jadi ini adalah pembahasan dari tabel distribusi frekuensi Selanjutnya kita masuk dalam pembahasan contoh perangkat lunak Apa yang dimaksud dengan perangkat lunak? Perangkat lunak atau peranti lunak Software adalah istilah khusus untuk data yang diformat Yang disimpan secara digital Termasuk program komputer Dokumentasinya Dan berbagai informasi yang bisa dibaca Dan ditulis oleh komputer Dalam pengertian lain Perangkat lunak atau software Adalah sekumpulan data elektronik Yang tersimpan dan dikendalikan oleh perangkat komputer Data elektronik tersebut Meliputi instruksi atau program Yang nantinya akan menjalankan perintah khusus Perangkat lunak juga disebut sebagai bagian sistem dalam komputer Yang tidak memiliki wujud fisik Yang diinstal dalam sebuah komputer atau laptop Agar bisa dioperasikan Fungsi perangkat lunak Yang pertama Memproses data Perintah atau instruksi khusus Agar pengguna dapat mengoperasikan komputernya Sesuai dengan hasil informasi yang diinginkan Kedua Sarana interaksi yang menghubungkan pengguna dengan perangkat kerasnya Ketiga Mengidentifikasi suatu program yang ada di sebuah komputer Keempat Menyediakan fungsi dasar dari sebuah perangkat keras Agar dapat dioperasikan seperti ketersediaan sistem operasi pada komputer Kelima Penerjema suatu perintah software lainnya ke dalam bahasa mesin Agar dapat dimengerti oleh komputer Brick Salah satu contoh perangkat lunak penggunaan program komputer adalah Minitab Salah satu software untuk pengolahan statistik Minitab sendiri mengobinasikan banyak kemudahan untuk penggunaannya Bila Anda sudah kenal dengan Microsoft Software yang satu ini dibuat seperti ini Namun dengan kemampuan untuk melakukan analisis statistik yang kompleks Berikut adalah pengolahan statistik Minitab Yaitu contoh kasus COVID-19 2022 Berikut ini adalah contoh penggunaan yang bisa dilakukan dengan software Minitab Dan datanya bisa dilihat pada data yang tersajikan di layar Sampai disini penjelasan materi dari saya mengenai tabel frekuensi dan contoh perangkat lunak Mohon maaf jika ada kesalahan bertutur kata Diucapkan terima kasih dan sampai bertemu di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya